Intro Beberapa dari kita mungkin pernah mendengar istilah atau kisah Ainul Hayat Menurut beberapa ahli tafsir Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang dapat menjadikan manusia hidup abadi Sehingga siapapun yang meminum air tersebut seteguk saja Maka ia akan hidup selamanya hingga hari kiamat atau juga ia memohon kepada Allah SWT untuk dimatikan Dalam beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Kedir AS dipercaya masih hidup hingga sekarang ini Karena meminum Ainul Hayat tersebut Tidak hanya Nabi Kedir bahkan Dajjal sebagai musuh nyata manusia katanya juga pernah mandi dan minum air ini Sehingga tetap hidup hingga saat ini Wallahu'alam bisawab Kisah tentang Ainul Hayat mencuat dalam cerita Nabi Kedir AS yang hidup pada Mazar Raja Zulkarnain Namanya tertera dalam Al-Quran Surah Al-Kafi Ayat 83-101 Yang artinya Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain Katakanlah aku akan bacakan kepada kalian cerita tentangnya Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi Dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu Maka dia pun menempuh suatu jalan Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari Dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam Dan dia mendapati disitu segolongan umat Kami berkata Hai Zulkarnain kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka Berkata Zulkarnain Ada pun orang yang aniaya Maka kami kelak akan mengazabnya Kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya Lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak taranya Ada pun orang-orang beriman dan beramal soleh Maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan Dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung Dia mendapati di hadapan kedua bukit itu Suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan Mereka berkata Hai Zulkarnain sesungguhnya Ya Juj dan Ma'jud itu orang-orang yang membuat kerusakan di bumi Maka dapatkah kami memberikan suatu upeti kepadamu Supaya kamu membuatkan dinding pemisah antara kami dan mereka Maka Zulkarnain berkata Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepada aku terhadapnya ia lebih baik Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat Agar aku membuatkan dinding antara kalian dan mereka Berilah aku potongan-potongan besi Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu Berkatalah Zulkarnain Tiuplah api itu Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api Dia pun berkata Berilah aku tembaga yang mendidih Agar ku tuangkan ke atas besi panas itu Maka mereka tak bisa mendakinya Dan mereka tak bisa pula melubanginya Zulkarnain berkata Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku Maka apabila sudah datang janji Tuhanku Dia akan menjadikannya hancur lulu Dan janji Tuhanku itu adalah benar Kami biarkan mereka di hari itu Bercampur aduk antara satu dengan yang lain Kemudian ditiup lagi sangka kalah Lalu kami kumpulkan mereka itu semua Kemudian dia menempuh jalan yang lain Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari Sebelah timur Dia mendapati matahari itu menyinari segolangan umat Yang kami tidak menjadikan bagi mereka Sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu Demikianlah dan sesungguhnya ilmu kami Meliputi segala apa yang ada padanya Dalam diriwayatkan oleh Az-Zalabi Dari Imam Ali dikisahkan Bahwa Zulkarnain adalah seorang raja yang disegani Dan ditakuti orang di seluruh dunia pada zamannya Ia juga raja yang sangat taat kepada Allah SWT Sehingga oleh Allah SWT Ia diberi pendamping seorang malaikat yang bernama Profail Sebab ia terus bersama malaikat Membuatnya selalu bertanya tentang dunia dan akhirat Ia bertanya bagaimana dengan ibadah malaikat kepada Allah Malaikat itu menjawab Bahwa diantara mereka ada yang sujud dan tidak mengangkat kepala selama-lamanya Karena tidak menyanyiakan waktu untuk selalu beribadah kepada Tuhannya Mendengar penuturan malaikat itu Zulkarnain lalu mengatakan Bahwa dirinya ingin hidup selama-lamanya Agar ia bisa lebih lama beribadah kepada Allah Malaikat Profail pun lalu mengatakan Bahwa sebenarnya Allah SWT Menciptakan di bumi Ainul Hayat Artinya sumber air kehidupan Siapun yang meminum air itu Maka ia tidak akan mati sampai hari kiamat Atau jika ia memohon kepada Allah SWT Untuk dimatikan Zulkarnain lalu mengumpulkan seluruh ulama Untuk mencari tahu keberadaan Ainul Hayat tersebut Ternyata hanya satu orang yang mengetahui Yakni Nabi Kidir AS Nabi Kidir telah membaca wasiat Tentang air tersebut dari Nabi Adam AS Menurutnya Ainul Hayat berada di tempat yang gelap Dan tempat yang terbitnya matahari Ujung dari dunia Raja kemudian mengumpulkan pasukan Untuk mencari tempat tersebut Selama 12 tahun perjalanan Akhirnya mereka berhasil menemukan tempat terbitnya matahari Digambarkan itu adalah sebuah tempat yang gelap Namun bukan gelap seperti malam hari Namun gelap karena ada pancaran seperti asap Kemudian Raja Zulkarnain Mulai memasuki tempat tersebut bersama Nabi Kidir Dan beberapa tentara yang ikut masuk Dan yang lainnya lagi menunggu di tepi luar Ketika mereka berjalan pada tempat gelap tersebut Allah memberi wahyu kepada Nabi Kidir Wahai Kidir Bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu letaknya berada di sebelah kanan curang Dan Ainul Hayat ini Aku khususkan untukmu Lalu Nabi Kidir AS menuju kanan curang Dan beliau menemukan Ainul Hayat itu Beliau kemudian melepaskan pakaiannya Mandi dan minum Ainul Hayat tersebut Nabi Kidir merasakan bahwa airnya lebih manis dari madu Sesudah mandi dan minum air tersebut Nabi Kidir keluar dari tempat itu Dan menemui Raja Iskandar Zulkarnain Raja tidak mengetahui Apa yang telah terjadi atas diri Nabi Kidir AS Wallahu'alam bisawab Sebagian ulama percaya Bahwa atas izin Allah SWT Dan karena madi dan minum Ainul Hayat tersebutlah Nabi Kidir bisa hidup hingga saat ini Namun bagaimana yang sesungguhnya Semua hanya milik Allah semesta alam Kepercayaan tentang telaga Ainul Hayat ini Didasarkan pada kisah yang tertulis dalam kitab suci Maupun tulisan-tulisan zaman dahulu Dan senantiasa diceritakan secara turun-temurun Di seluruh dunia selama ribuan tahun Legenda telaga Ainul Hayat Atau bila di barat dikenal sebagai Fountain of Yacht Mencuat pada abad ke-16 Ketika penjelajah Spanyol Joan Ponce de Leon Digadang-gadang mencari telaga tersebut Ketika melakukan perjalanan ke Florida Pada tahun 1513 Berikut ini beberapa hal menarik Terkait telaga Ainul Hayat Menurut para ahli tafsir Telaga Ainul Hayat merupakan air kehidupan Yang bisa memperpanjang usia manusia Barang siapa yang meminum airnya Walau hanya satu tegukan saja Maka hidupnya akan abadi Dikutip dari Kamus Britannica Fountain of Yacht merupakan air ajaib Siapapun yang meminum air tersebut Aikan awet muda dan hidup selamanya Telaga Ainul Hayat Disebut telah muncul dalam tulisan-tulisan Seperti Herodotus abad ke-5 sebelum masehi Dalam Roman Alexander abad ke-3 masehi Kisah-kisah Presenter John Awal Perang Salib Abad ke-11 sampai 12 masehi Hingga tercantum juga dalam Al-Quran Terdapat catatan sejarah Juan Ponce de Leon diminta oleh Raja Ferdinand yang sangat mempercayai Keberadaan Fountain of Yacht Untuk mencari keberadaan tempat misterius itu Ponce de Leon yang merupakan ahli sejarah Lantas ikut terlibat Dalam ekspedisi yang dilakukan Christopher Columbus Namun ekspedisi ini tidak dapat menemukan air Yang tertera dalam legenda itu Dalam Islam Telaga Ainul Hayat muncul dalam kisah Salah satu pengawal terbaik Raja Zulkarnain Dimana sang pengawal berhasil menemukan air Keabadian itu dan meminumnya Pengawal Raja Zulkarnain itu bernama Kidir Dia salah satu nabi yang namanya termaktub Di kitab suci umat Islam Beberapa hikayat menyebutkan Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan dunia Dia menurunkan beberapa tetesan air Dari surga ke dunia Salah satu tetesannya Kemudian berubah Menjadi sang Ainul Hayat Atau si mata air keabadian Tapi dimana sebenarnya letak Ainul Hayat Beberapa ulama berpendapat Ainul Hayat yang dijaga nabi Kidir itu Berada di Pulau Bermuda Kisah Telaga Ainul Hayat Arat kaitannya dengan nabi Kidir Alaihissalam Kisah ini sudah disampaikan dalam Al-Quran Terkait kebenaran dan keberadaannya Sudah pasti adanya Telaga Ainul Hayat Merupakan mata air keabadian Ainul Hayat atau mata air keabadian Menurut beberapa ahli tafsir Dapat memperpanjang masa hidup manusia Dijelaskan oleh beberapa ahli tafsir Bahwa barang siapa yang meminumnya Maka hidupnya akan abadi Kehidupannya dijamin oleh Allah SWT Hingga kiamat tiba Kecuali ia memohon sendiri untuk dimatikan Bahkan selain nabi Kidir Saat alam menciptakan bumi, tetesan beberapa air diturunkan dari surga. Salah satu tetesannya kemudian berubah menjadi Ainul Hayat. Lalu, di mana keberadaan telaga Ainul Hayat? Apakah benar-benar ada di bumi? Terkait keberadaan telaga Ainul Hayat ini, beberapa ulama berpendapat di mana lokasi air keabadian tersebut. Beberapa ulama berpendapat bahwa lokasi telaga Ainul Hayat atau mata air keabadian tersebut dijaga ketat oleh Nabi Kidir AS yang berada di Pulau Sekitika Bermuda. Oleh karena itu, maka beredar kabar bahwa beberapa kapal dan orang hilang ketika melintasi daerah tersebut. Hal ini dikarenakan banyak setan merbondong-bondong mengelilingi daerah tersebut untuk merebut Ainul Hayat. Allahu Alam Perlu diketahui, Pulau Sekitika Bermuda merupakan salah satu pulau yang dikenal paling misterius. Banyak kabar yang mengatakan kehilangan ketika melintasi daerah tersebut. Meskipun begitu, pendapat ulama ini hanya sebaras prediksi. Prediksi ini untuk menerka keberadaan dari telaga Ainul Hayat yang sebenarnya. Tetap yakin kepada Allah SWT bahwa hanyalah Allah SWT yang mengetahui di mana lokasi Ainul Hayat yang sebenarnya. Wallahu Alam Wallahu Alam disawab Terima kasih. Terima kasih.